ayo udah yuk semoga lagi bersama gue The Waste Motion and today kali ini gua mau showcase cara membunuh si Creepy Doll ya bria karena ini kelihatannya tuh susah ya bria tapi kalo lu udah tahu cara-caranya tuh ini stick lumayan gampang bukan ya bria apalagi kalo lu punya si Swoomy gampang betul ya bria tapi disini gua mau showcase pakai hero-hero SSR hero SR doang nih jadi yang tu lo tu lo lah ya bria pakai Cicotne Groza Sharky sama Sixen ya Ini kita pake Empat ini aja nih Seharusnya tuh kalo pake si Suomi sama Sabrina tuh Lebih gampang lagi ya Jadi ini power gue jauh di bawah Karena gue pake hero-hero yang Burik-burik Gak gue upgrade ini hero-hero Tapi dengan cara ini kita bisa ngecis musuhnya Dan kita bakalan survive-survive aja Pokoknya intinya lu harus punya Hero yang bisa ngehill lah Pokoknya harus survive lah di stake ini Ya kalo gak survive Kocak lah ya bre ya pokoknya intinya Dan juga lu harus tau lah Mekanik gamenya tuh gimana Jadi yang pertama tuh Kalau bisa Kalo lu main-main manual ya bre Itu gerakin dulu hero support Karena hero support itu mempunyai Yang namanya action support Jadi untuk DPSnya tuh Bakalan lebih tinggi lagi Karena dia bakalan gak bantu-bantu gebuk ya bre Jadi gue majuin sixen ya Ngehit-ngehit Dikit-dikit ya bre Terus gue majuin juga si cowok nih 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 Sixennya tuh action support bre Jadi dianya Demaknya bakalan double kan Dan dia udah nyerang Tuh nyerang lagi Ngurang-ngurangin stability index Punyanya si musuh ya bre Main mantap bre Terus si sharky baru gue majuin Ini bisa langsung kita matiin gak Gak bisa kita matiin ya Kalau pake skill ini Ah skill ini langsung matiin ya Ada action support juga nih Kita dari si cop nih Nice kan Ngedak ya Nah Setelah itu baru kita majuin si Groza Kita taruh disini aja 10 action Tantanya di bro Gampang banget bre Seriusan gue bilang Pokoknya Gak usah lu Kejar-kejar musuhnya Biarin musuhnya yang maju Dan kita cheese Si creepy doll ini Di Di yang atas Yang di sebelah kiri itu ya bre Soalnya dia itu Kalau lu liatin Ini kan ada Step-step Boss yang bakalan Ini nih Jadi di turn ini Dia bakalan kayak gini bre Nah di turn ke genap Itu pasti dia Make global suppression Jadi pada saat turn ketiga Lu itu jangan Jangan di atas Kalau bisa kayak gitu bre Nah disini After doll Udah muncul Dan dia pake skill Asap-asap ya bre ya Jadi kalau dia pake skill Asap-asap itu Gak bisa dibunuh tuh Si Doi Jadi ini kita coba Matiin aja Ini si Irrigation soldier Kalau yang after image nya Gak usah digebuk bre Kalau yang awal-awal Aduh Blunder kan gue kan Itu tuh yang gak enaknya Si siapa After image itu Dianya bikin Hero kita itu Jadi ini Gak bisa gerak bre Ke kunci Kalau lewat Kena gebuk Kayak tadi barusan Lupa gue Jadi gak nyerang kan Siksirnya gue Gara-gara nya Tapi gak apa-apa Disini Betulnya maaf ya Bre Kalau agak like-like ya Bre Ini bisa kita matiin gak Aduh gak nyampe cowo Action support Terus si Sharky Yang kita suruh Di bawah situ Nah Sharky Disini Disini bre Nah ya Ini kita bunuh dulu Mati gak? Mati Stability index nya Udah habis ya bre Gak bisa nge-death ya Exploit ya Nah Kalau udah kelar Lipidol bakalan maju Maju Menyerang Dibalas gebuk Sama si Groza Terus nge-blink Nyerang lagi Itu makanya tuh kayak Kalau punya si Siapa namanya? Kalau punya Maco Seharusnya gak kayak gini ya Bre ya Seharusnya gak kayak gini Seharusnya Creepy doll itu Make ultinya itu Pas di atas ini Bre Jadi kalau dia udah Udah di atas ini Bre Waduh gimana ya Bre ya Kecah bre Kayaknya Bre mati kita Ini gak bisa ke atas Ini adalah worst case Scenario nya Btw ya bre ya Dia nya Make ulti di bawah Biasanya dia Dia bakalan Make ulti di atas ini Itu gara-gara Dia tadi Nge-blink disini Si bete Lah anjing Jadi kita Reset turn Kita ulangi lagi turn Berarti si Sharky Kita suruh Di sebelah sini aja Nih taruh sini Depan sini Dah Matiin dulu Pokoknya Ini Oke enemy turn Dia bakalan muncul Dia bakalan gebuk Abis gebuk Dia nge-blink Mudah-mudahan Nge-blink deket-deket sini Nah Kalau deket-deket situ Masih aman Abis ini Dia bakalan Naik ke atas Kan naik ke atas Naik ke atas Itu ngulti dia Nah Kalau dia ngulti disitu Baru kita Matiin Pas dia ngulti disitu Atau bila perlu Matiin dulu Sini Kerko Tapi yang pasti Itu kita nge-heal dulu Carky Gue gak bisa ngapa-ngapain Ini berarti Pakai defense Dan si call ini Berarti Muno ini bisa gak Muno itu bisa Carky gue gak bisa gerak ya Ke kunci sama siap remake Dan lag banget Ini gara-gara si doi lagi Multi itu Ini mati gak deh Mati itu Pada serangan biasa Mati gak Gak mati ya Ada bagiannya Oke Jadi DPS nya Kita udah survive ya Tinggal bunuh si Tripidol Habis ini Ke bawah Gebuk sekali Jebret-jebret Habis itu Ngasep-ngasep dia Pasti Nah Clemage muncul Ngasep dah dia Tuh Membunyi dia Baru kita Matiin deh Ini deh After afterdown Yang penting kita bikin Si 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 siapa namanya Si Sharky kita Kita bikin survive dulu ya Btw ya Dulu tengah-tengah sih itu Coh Bahaya Paling gak Seminimal-minimalnya Kita taruh di Ujung sini Nah And action Terus ini Kita heal Pilnya kekecil Kekecil banget Toh Gak ada ini ya Gak ada Gak ada apa-apa Soalnya dia Tuh Dia jebret It's fine It's fine Dibalas sama si Groza Contra attack Terus dia Muter It's okay It's okay Trimage munculin Terus dia naik ke atas Setelah naik ke atas Sudah Multi dia Algu gebukin aja Udah kayak gitu aja Cok Gampang banget 15 turn loh Nih 5 turn nih Masih 10 turn lagi tuh Ya kali 10 turn Gak mati Ini enak Tuh Gue kesennya Dulu tuh Dikasih skill api Si cowok nih Nanti aja Si Groza Bisa bales gebuk Aduh Biasa ketek ya Gue pake Groza Tadi ya Tolol juga ya Kita pake ultinya Si Sharky Zoom in Terus Tembaknya Nah Loh Dia lag banget Gara-gara Apa Api-api Ini kita suruh Ngeheal aja lah Si Colm nih Demik gak ada Gimana sih healnya Ini Sennya dulu nih Dari tadi dia terus Yang kena Gebuk tuh 200 Coy Gak nerima demik sama sekali Bre Abis ini dia ke bawah Gebuk sekali Abis itu ngilang Udah gitu aja tuh Si creepy doll Dariáo selamat menikmati sudah break kelar ya walaupun dia naik lagi gebukin lagi gampang dan setelah yang 1-10 kelar lo bisa masukin yang hard setelah yang hard lo bisa auto diswip-swip lah pokoknya intinya dan setiap tiket yang lo punya bisa lo tukar jadi absolute model gitu oke jadi begitu lagi kira-kira untuk video kita kali ini semoga membantu terima kasih telah menonton video ini please give it a thumbs up show some loves bye